Apa tanggapan Ustadz bagi orang yang punya pandangan yang penting semua jalan? Jadi sifatnya STMJ, soalat tetap maksiat, jalan. Bagaimana pandangan Ustadz? Yang pertama, justu ini menunjukkan tidak adanya konsistensi dalam beramal. Sebetulnya orang yang demikian itu orang bimbang. Bukan konsisten. Sebetulnya orang yang demikian orang yang tidak punya pandangan. Karena gak punya pilihan hidup. Dan yang paling penting untuk digarisbawahi, ini poin pentingnya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang punya hidup, pola hidup demikian adalah orang-orang yang keadaan dirinya belum sehat. Kurang sehat. Satu doakan. Karena yang seperti itu, kalaupun teman, didoakan dengan baik. Tapi tidak dijadikan semua apa yang disampaikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Ingat ya? Saya ulangi lagi. Tidak semua yang disampaikan tidak dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Karena kenapa? Dirinya saja belum bisa mengatur keadaan dirinya untuk konsisten pada kebaikan. Bagaimana dia bisa memberikan masukan yang baik pada orang lain. Nah orang yang sehat, ketika dia mengerjakan sebuah amal soleh, maka ketika benar amal solehnya, amal soleh itu otomatis akan menggerakkan tubuhnya untuk mencegah dia berbuat sawah. Saya contohkan begini. Solat amal soleh bukan? Soleh. Apa fungsi solat? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kalau ada orang solat dan benar solatnya, itu otomatis solat yang dia kerjakan akan memberikan pengaruh pada tubuhnya untuk mencegah dia dari berbagai tindakan-tindakan mausia. Faksyah. Maaf sekali, maaf. Zina, selingkuh, LGBT, porno aksi, pornografi itu faksyah. Mungkar. Mencuri, bergosip, menuduh, merendahkan, berselisih itu mungkar. Jadi kalau orang benar solatnya, amal soleh lewat solat ini, dia akan otomatis mencegah pelakunya berbuat sawah. Jadi kalau ada orang solat, tapi saat bersamaan dia berbuat maksiat, ini artinya ada yang belum tepat dikerjakan dalam solatnya. Karena motivasi orang solat itu adalah mendapatkan amal soleh agar tidak berbuat sawah. Jadi mustahil ada STMJ. Istilahnya salah itu. Solat terus, maksiat, jalan. Jadi kalau orang solatnya terus, itu gak mungkin ada maksiat. Maka apa yang terjadi? Yang solat ketika solatnya dikerjakan, tidak membuat dia, kemudian terhambat berbuat maksiat, maka kemungkinan besar satu, dia tidak sempurna dengan tujuan dan niat solatnya. Makanya kata nabi yang diperbaiki sebelum mengerjakan amal soleh itu niatnya dulu. Niatnya benar gak? Jadi kalau seseorang niatnya benar menunaikan solat, itu otomatis gak akan maksiat. Otomatis. Ibu kalau gak percaya ya, kalau ada anak kurang baik, jangan naik level dulu. Usahakan konsisten solatnya dulu. Dimulai dengan subuh. Minta aja pada anak ibu, minta kerjakan solat konsisten 40 hari. Terserah itu, setelah itu terserah kamu. Tapi jamaah. Terserah itu, setelah itu terserah. Mau solat silahkan, gak solat silahkan. Mau taat sama mama silahkan, gak taat silahkan. Tapi mama minta 40 hari solat aja dulu. Di masjid. Setiap hari. Subuh sampai isya. Setelah hari keempat puluh, lihat apa yang terjadi. Saya punya pengalaman di Tripoli. Guru kami, seorang profesor, itu kedatangan orang tua, menyampaikan pesan anak-anak kami tiga orang, itu solatnya sulit luar biasa. Dipanggil dengan halus anak-anaknya, ya abnai anak-anakku sinina katanya. Sekarang syekh mau katakan, silahkan anak-anak mau gak solat silahkan. Gak taat sama mama silahkan. Cuman minta satu dulu kerjakan. Solatlah selama 40 hari. Tunaikan berjamaah di masjid. Setelah itu bebas mau ngapain aja. Hari keempat puluh, yang satu berubah jadi baik luar biasa. Jangankan maksiat. Untuk berkata yang kurang pantas pun dia gak punya. Kosa katanya. Yang kedua, naik turun. Kadang baik, kadang tidak. Kadang baik, kadang tidak. Yang ketiga, itu makin kacau. Dipanggil ketiganya, kata syekhnya, kamu yang pertama, kamu benar solatnya 40 hari, dikerjakan dengan baik, dan tidak kamu tinggalkan. Yang kedua, kamu kerjakan, tapi kamu bolong-bolong. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Yang ketiga, kamu ngumpet-ngumpet, padahal kamu gak solat. Ketiganya bingung, lantas bertanya, kok Pak Kiai tahu katanya. Karena demikianlah yang tertuang, diisyaratkan dalam Al-Quran. Tidak ada orang solat konsisten, kecuali merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Maka taubatlah dua temannya tadi, keduanya menjadi lebih baik, sampai sekarang mereka sahabatan, dan menjadi ahli Al-Quran. Jadi tidak ada satu kalimat yang mengatakan, solatnya terus, maksiat jalan. Itu gak ada sebetulnya. Kalau memang solat yang ditunaikan, solat yang benar. Nah untuk memperbaiki solat, kuncinya dua. Satu, izin, untuk memperbaiki solat, kuncinya dua. Satu, selalu bermohon kepada Allah, untuk mendapatkan rahmatnya dalam solat. Saya ulang ya, selalu bermohon kepada Allah, untuk mendapat rahmat Allah dalam solat. Itu ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 45 sampai 46. Sudah? Saya merasakan sekarang, jarang ada orang solat, dengan menggunakan rumus Quran itu. Yang penting sudah solat gitu kan. Ibu pernah gak mengharap rahmat Allah sebelum solat? Supaya dirahmat di dalam solat? Pernah gak? Ya? Coba deh. Makanya ibu masuk masjid ya, kalau masuk masjid itu doanya apa? Allahumma iftahli abu'aba, Ya Allah mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Tuh ya, mau masuk sudah diajari oleh Nabi. Jadi sebelum masuk masjid, saat langkah kaki kanan itu dilakukan, minta apa? Rahmat. Masjid fungsinya untuk apa yang pokok? Solat. Jadi masuk masjid, fungsi yang pokok untuk solat, sebelum solat minta lu rahmat Allah. Nah rahmat itu dibagi tiga. Saya ulangi, rahmat dibagi tiga. Nah kalau suami ibu namanya Pak Rahmat, nanti ibu pulang ke rumah, papa, papa dibagi tiga. Udah, satu. Rahmat itu yang pertama, solusi dari semua masalah hidup. Jadi kalau ibu solatnya membawa motivasi itu, nanti kebawa enak solatnya. Pas sujud, ingat, dengan suami ada masalah itu ingat, minta solusi. Nangis, selesai. Walaupun belum ada solusi, tapi hati tenang. Dan itu mengantarkan pada setengah solusi. Sudah? Yang kedua, pelan-pelan, ampunan dari dosa. Ampunan dari dosa. Nah, di antara fungsi solat, yang paling pokok itu, menggugurkan dosa-dosa. Makanya Allah ingin, dari pagi ke siang, ada dosa, gugur dosanya. Dari siang ke sore, ada dosa, gugur dosanya. Makanya ketika diwafatkan, dosanya sudah hilang, tinggal pulang dalam keadaan bersih. Digambarkan dengan kain kafan yang putih. Nah, itu fungsi solat. Cuma, apakah setiap orang solat, ada yang ingat dosa atau tidak? Itu poinnya. Makanya tadi, kalau dia solat mengingat maksiatnya, gugur maksiat, gak akan maksiat lagi. Gak akan maksiat lagi. Dan banyak orang ketika sujud, itu justru pulangnya dalam keadaan mulia. Betapa banyak pelaku dosa besar, justru cara pulangnya itu lewat solat. Lewat solat. Ada yang sujud, gak bangun lagi. Insya Allah. Pengen begitu? Nanti dur ya, kan sekarang masih ada waktu itu. Ada yang begitu tuh. Dan itu luar biasa indah. Saya kan pernah cerita disini juga kan, ada seorang kakek, ini bukan ustadz bu, saya ketemu orangnya. Itu orang sederhana, mungkin viral di langit, tapi mungkin tak dikenal di dunia. Sederhana orangnya, gak disebut kaya, biasa saja. Pakai kaos, cuma jagain masjid, adhan. Hari Kamis itu, Ba'ada Asar sedang puasa. Puasa sunnah loh. Di masjid nunggu buka. Cuman tiduran. Merem melek, meremelek tuh. Diwafatkan di tempat yang beliau mengabdi, di masjid. Dalam keadaan puasa, Ba'ada Asar menjelang maghrib. Wafatnya cuman tiduran. Merem melek, meremelek, ngantuk, meninggal. Hati-hati tuh belakang tuh. Merem melek, meremelek. Dua. Yang ketiga, bagaimana caranya, supaya saat sholat, bisa mengingat ada kesalahan, yang diampuni. Maka dibuka dengan bagian ketiga, perhatikan bagian ketiga. Sudah? Yang pertama tadi apa? Solusi. Berarti jawaban dari doa kan? Yang kedua apa? Ampunan. Yang ketiga, rahmat itu dalam bentuk husnul khatimah. Bentuknya apa? Husnul khatimah. Kalau sudah bicara husnul khatimah, artinya ingat wafat. Ingat apa? Karena itulah Nabi mengajarkan pada setiap imam, saat akan mengimami, berbalik dulu kepada makmum, menyampaikan kalimat ini. Para jamaah, kita akan sholat. Mohon hadirkan kehusuan, dan rasakan dalam sholat ini, mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan, dan boleh jadi kita akan wafat dalam sujud kita. Itu sunnah. Bahasa Arabnya, thallu sholatan muwaddah. Jamaah, jadikan sholat ini sebagai sholat perpisahan kita, untuk bertemu dengan Allah SWT. Pernah gak merasakan begitu? Nah makanya imam tidak harus pakai bahasa Arab, karena ini bahasa yang boleh disampaikan dengan bahasa Indonesia. Rapatkan saf, luruskan. Paham tidak? Istau. Paham? Tidak. Makanya dijawab, sudah tahu. Jadi begitu sujud, coba rasakan bagaimana kalau saat ini adalah saat sujud terakhir, dan seketika akan kembali kepada Allah. Itu kalau rasa itu dihadirkan, kenikmatan akan tiba, air mata mengalir, seketika taubat kita akan lahir. Nah, sifat sholat semacam ini, amal sholat semacam ini, akan menghentikan perbuatan maksiat. Karena itu saya tidak sepakat dengan kalimat, misalnya, taat jalan, maksiat terus. Sholat terus, maksiat jalan. Jadi tidak ada orang yang, maaf ya, berpikir, keseimbangan, tapi dengan cara yang tidak wajar. Itu bukan seimbang namanya. Seimbang itu ketika dikerjakan, amal sholat dengan amal sholat lain beriringan. Saya sholat tahajud, iya, puasa juga iya, itu seimbang namanya. Saya baca Al-Quran, iya, menghafal iya, itu seimbang namanya. Kalau Anda amal sholat, iya, amal salah iya, bukan seimbang, itu nol namanya. Karena ketika berbuat sholat, dan disusul dengan salah, maka yang sholat ketarik dengan yang salah. Kalau sudah keambil, tidak ada amalan lagi, dan nol sifatnya itu bukan seimbang, itu hilang namanya. Tuh, kaget kan? Dan yang bahaya itu, kalau sholatnya ditarik semua sama yang salah, tersisa salahnya ini hadis Nabi. Maka dia berubah menjadi pribadi bangkrut, muflis namanya. Kalau sudah muflis, masuk neraka dulu, dicuci semua dosa, baru masuk surga. Itu ada di hadis muslim. Paham? Oke. Jadi, apa tanggapan ustadz? Tanggapan saya yang pertama, tidak ada keseimbangan. Sekali lagi, tidak ada balans antara amal soleh dan amal salah yang saat dilakukan, dipandang sesuatu yang wajar, dikerjakan secara bersamaan. Itu bukan keseimbangan, tapi itu sifat dari kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada manusia yang selalu suci, selalu soleh selama hidupnya. pasti pernah berbuat salah. Maka orang terbaik adalah orang yang berusaha memperbanyak amal solehnya untuk menutupi salahnya, bukan menyeimbangkan antara soleh dan salah sehingga merasakan hidupnya sejalan bersamaan. Jelas ya? Jadi kalau salah, itu ditutupi dengan yang soleh. Bukan ingin dijadikan sebuah kesimpulan berjalan bersamaan. Itu keliru. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.